Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumadi Al-Halaj dalam karya Javid Nama oleh Muzairi Tasawuf dalam Islam Pada abad ke-8 dan ke-9 Tasawuf mulai dinyatakan sebagai suatu sistem ajaran Ialah dalam tulisan-tulisan Rabiah Al-Adawiyah dari Basra Seorang penyair sufi yang meninggalkan karya tulis Ajarannya menitik beratkan pada doktrin Mahabbah untuk mencapai makrifat Tasawuf adalah ajaran mistik yang disesuaikan dengan ajaran Islam Dalam filsafat agama Penghayatan mistik dipandang sebagai salah satu sumber Untuk menumbuhkan keyakinan agama Disamping kesetaran akan adanya kejadian-kejadian yang luar biasa Ditinjol dari segi filsafat Mistik merupakan upaya yang mencerminkan hasrat jiwa manusia Yang ingin mengenal dan mendapatkan kesetaran langsung Dari kebenaran mutlak Dan dari yang transcendent Kerinduan akan penghayatan Langsung terhadap kebenaran hakiki Muncul sewaktu orang menyadari bahwa Segala kelezatan hidup duniawi Dirasakan sangat relatif Tidak dapat memenuhi tuntutan Untuk meraih kehidupan yang hakiki Serta kekal Disamping itu Penghayatan mistik juga muncul Kalau seseorang merasa Tidak puas dengan pengertian-pengertian konseptual tentang Tuhan Seperti yang dianudnya Dan oleh kepercayaan tradisional yang diwariskan oleh masyarakat Pada suatu aspek Pertumbuhan dan perkembangan tasawuf Bisa dipandang sebagai reaksi dari perkembangan pemikiran Islam yang rasional Sebagai pemanfaatan pengaruh filsafat Yunani Yang pada taraf awalnya Memunculkan ilmu kalam dalam Islam Dan membawa masuk ilmu-ilmu yang lain Seperti ilmu kedokteran Ilmu pasti Astronomi Ilmu kimia Dan lain-lainnya Perkembangan ini ternyata membawa dampak Bahwa umat lalu kurang memperhatikan aspek emosional Dan membawa perhatian masyarakat kepada Arus keduniaan dan menyebabkan mundurnya Nilai-nilai batin mereka Reaksi terhadap fenomena ini Pertama-tama diungkapkan oleh Hasan Basri Pada abad ke-8 Yang memangkitkan kembali hidup suhud Kemudian dilanjutkan dengan ajaran Ibrahim Ibnu Adam Ajaran yang sudah mengarah kepada paham tasawuf ini Kemudian disusun dalam doktrin mahaqbah oleh Robiah Al-Adawiyah Seperti telah diungkapkan di depan Dan kemudian disempurnakan Haris bin Azed Al-Muhasibi Wafat tahun 857 Atau sudah masuk dalam abad ke-9 Adawiyah membagi doktrin mahaqbah atau ajaran Untuk mencintai Tuhan secara mutlak Dalam dua babak Cinta tingkat pertama Untuk membukakan dimensi baru Dalam ibadah kepada Allah Yaitu ibadah yang semata-mata Karena cinta kepada Tuhan Bukan karena mengharapkan pahalanya Atau menghindari siksanya Atau bukan karena raja atau kauf Cinta tingkat kedua adalah Rindu bertemu dengan wajah Tuhan Sebagai kekasihnya Dengan cinta tahap kedua ini Diharapkan Tuhan membukakan hijab atau tabirnya Hingga betul-betul dapat melihat wajahnya Bukan melihat dengan mata Akan tetapi melihat dengan mata hatinya Atau kasif Ajaran ini betul-betul mengarah Kepada sikap yang ekstrim Emosional dan rohania Oleh Abu Yazid Al-Bustomi Abad ke-9 Ajaran ini dikembangkan menjadi Faham Ijtihad Atau kesamaan dan kesatuan manusia dengan Tuhan Ajaran yang sudah mulai cenderung Kepada paham pantaisme Dengan ucapannya Laisafi jubbati illa Allah Yang artinya Yang ada di dalam jubahku ini Tidak lain adalah Allah Paham ini dipandang memuncak Dalam ajaran Al-Halaj Abad ke-10 Yang terang-terangan mengungkapkan Anak Al-Had Yang artinya Saya adalah Tuhan Timbulnya pendapat-pendapat Atau ajaran baru ini Menyebabkan kegoncangan Karena perlawanan Dengan ajaran Tauhid Seperti yang digariskan Dalam Al-Quran Upaya untuk mementuk Keselarasan pengamalan tasawuf Dengan syariat Telah dilakukan oleh Al-Ghazali Dan berhasil Mengelamatkan tasawuf Sebagai suatu aliran dalam Islam Sesuai dengan perkembangan Pemikiran dalam Islam Pada saat itu Tulisan Al-Hazali Berjudul Ilya Ulumuddin Merupakan buah pikirannya Yang nyata dapat membedakan Berbagai perbedaan pendapat Mengenai tasawuf Yang hampir memecah belah Persatuan umat Islam Kehidupan Al-Hazali Pada abad ke-11 dan 12 Meninggal tahun 1111 Pada abad ke-12 Muncul lagi Perkembangan tasawuf Yang dibawakan oleh Ibnu Al-Farabi Tahun 1165 Sampai 1240 Seorang ahli filsafat Dan punya irsufi Kelahiran Mursia Ajarannya dipandang Panteistis Karena memandang Tuhan Sebagai sejat yang bersatu Dengan alam Dan Tuhan juga Sebagai sejat yang tertinggi Pengaruh Ajarannya besar sekali Di kalangan para sufi Hingga dia diberi gelar Asyih Al-Akbar Perkembangan tasawuf Selanjutnya Diwarnai oleh Pemikiran yang timbul Di kalangan sufi Dari Persia Pada dasarnya Mereka Mengembangkan ajaran Ibnu Al-Arabi Di antara sufi Dari Persia Yang terkenal adalah Jalaluddin Ar-Rumi Yang menuliskan Paham tasawufnya Dalam karangannya Berjudul Matnawi Aimannawi Bagi para pengikutnya Ialah pengikut Torekot Maulawiyah Yang didirikannya Al-Halajj Al-Halajj Dalam karya Javid Nama Baik-baik awal Dalam Javid Nama Menyinggung tentang Kehidupan di planet-planet lain Kesunian sang penyair Dalam hidupnya Di dunia wadag ini Dan potensi manusia Yang hanya berasal dari Segenggam debu Untuk mencapai tujuannya Dan melebihi Seluruh ciptaan Kemudian Rumi muncul Dan menerangkan Relasi kehidupan Dan kematian Serta Menerangkan Iqbal Tentang ruang Dan waktu Serta cara Mengatasi Keduanya Kemudian Ditemani oleh Gurunya Iqbal Naik Kebulan Di bulan ini Mendengarkan musik Dan bertemu Dengan orang bijak Dari India Yaitu Vaswamitna Antara Rumi dengan Vaswamitna Terjadi Diskusi tentang Alam Manusia Dan Tuhan Dari bulan Kemudian Ke lembah Tawasin Yang didalamnya Ada empat Bagian Tawasin Buddha Suraster Yesus Dan Muhammad Di lembah tersebut Memungkinkan Iqbal Menyatakan Pandangannya Terhadap Ajaran Ajaran Mereka Kemudian Ke Merkurius Bertemu Dengan Dua ruh Pemikir Islam Yaitu Said Salim Pasak Seorang dari Turki Dan Jamaluddin Afgani Said Salim Pasak Menerangkan Kepada Iqbal Tentang Perbedaan Pandangan Hidup Barat Dan Timur Dan Menurutnya Keselamatan Manusia Terletak Pada Kemampuannya Dalam Mematukan Antara Peradaban Barat Dan Timur Di Barat Intelek Sebagai Sumber Hidup Di Timur Cinta Sebagai Dasar Hidup Sedangkan Jamaluddin Afgani Menerangkan Pentingnya Suatu Tatanan Dunia Lama Yang Berlandaskan Kepada Al-Quran Serta Bahaya Komunisme Dan Imperialisme Dalam Perjalanan Selanjutnya Iqmal Bersama Gurunya Sampai Ke Mars Dia Bertemu Dengan Astronom Berbahasa Persia Dan Mengajak Mereka Ke Lembah Milad Suatu Lembah Yang Digambarkan Tata Tentrum Kertara Gerja Kemah Ripah Loh Jinawi Disamping itu Mereka Bertemu Dengan Seorang Nabi Perempuan Palsu Perjalanan Selanjutnya Ke Jupiter Bertemu Dengan Setan Dengan Roh Mansur Al-Halaj As Hadul Han Halif Seorang Sastrawan Dari Persia Dengan Kurotul Ain Tahiro Ketiganya Adalah Roh Suci Meskipun Terbilang Suci Ketika Roh Itu Tidak Tinggal Di Surga Mereka Lebih Suka Mengembara Iqbal Bertanya Kenapa Tuan-tuan Tidak Tinggal Di Surga Bersama Mukmin Yang Lain Tanya Iqbal Manusia Bebas Seperti Kami Jawab Salah Satunya Tak Mungkin Ruh Ditempatkan Di Surga Surga Para Kiai Adalah Anggur Surga Para Mulah Yalah Makan Tidur Dan Bernyanyi Surga Kami Merenungi Hidup Ini Roh Yang Menjawab Pertanyaan Iqbal Adalah Roh Al-Halaj Sufi Terkenal Yang Diukum Mati Di Bagdad Semasa Pemerintahan Al-Muqtadir Di Abad Sepuluh Masehi Ia Di Di Persalahkan Karena Telah Mengajarkan Pengertian Pengertian Panak Villah Dan Anak Al-Hak Di Hadapan Umum Perjalanan Sang Penyair Sampai Ke Saturnus Disini Iqbal melihat Para roh Pengkhianat Seperti Si Rajul Daula Sodik Dari Saturnus Sehingga Di Lembah Empirin Di Lembah Itu Pertama-tama Yang Dijumpai Adalah Roh Netsi Sang Filosof Eksistensial Dari Jerman Iqbal Melihat Netsi Yang Sedang Kesepian Namun Iqbal Melihatnya Sebagai Orang Bijak Pencari Kebenaran Yang Bersemangat Yang Nasib Buruknya Lahir Di Zaman Modern Dan Bukan Masa Para Nabi Setelah Berjumpa Dengan Netsi Terus Ke Surga Dunia Tanpa Apa- Apa Di Surga Iqbal Bertemu Dengan Sarfun Nisa Keponakan Abdus Somad Seorang Gubernur Punjab Kemudian Iqbal Bertemu Dengan Syed Ali Hamdani Seorang Suci Dari Kasmir Dan Tahir Gani Seorang Penyair Dari Kasmir Juga Bertemu Dengan Roh Partihari Nadir Shah Dari Persia Dan Para Perawan Surga Akhirnya Iqbal Sampai Puncahnya Ketika Perjalanan Perakhir Dengan Terserapnya Keagungan Dan Keindahan Ilahi Dalam Kontemplasi Suatu Ungkapan Yang cukup Unik Oleh Iqbal Bahwa Al-Halaj Sebagai Roh Suci Yang Tidak Tinggal Di Surga Menunjukkan Penilaian Tertentu Iqbal Terhadap Al-Halaj Dan Nampaknya Iqbal Tertarik Oleh Nasib Al-Halaj Sejak Namanya Pertama-tama Terungkap Dalam Sumber-sumber Arab Setelah Sarjana Inggris Edward Pada Tahun 1691 Yang Menurut Perhatian Padanya Adalah Seorang Ahli Teolog Protestan Dari Jerman Tulog Sarjana Itu Menyebut Al-Halaj Sufi Yang Paling Terkenal Karena Ketenaran Dan Nasib Yang Menguat Cater Panteisme Di depan Umum Dengan Keberanian Yang Luar Biasa Tulog Menganggap Al-Halaj Seorang Panteis Hal Itu Menjadi Pandangan Para Sarjana Abed Ke 19 Dan Sampai Taraf Tertentu Masih Menjadi Pandangan Yang Diterima Oleh Sejumlah Ahli Teologi Beberapa Di Antara Mereka Menutup Al-Halaj Menghujat Tuhan Sedangkan Yang Lainnya Menutup Al-Halaj Seorang Kristen Rahasia Pandangan Terakhir Ini Muncul Pada Akhir Abad Ke 19 Diajukan Oleh Agus Muller Dan Tetap Diikuti Oleh Beberapa Sarjana Para Orientalis Lain Bertasarkan Sumber Sumber Yang Ada Cenderung Menyebutkan Seorang Berpenyakit Sarab Atau Seorang Monish Morni Alfred Berusaha Mencapai Sumber Ungkapan Al-Halaj Yang Terkenal Analhaik Dalam Sumber-Sumber India Dan McHorton Membandingkan Pernyataan Mistik Itu Dengan Aham Brahasmi Dalam Opanisad Dan Beberapa Sarjana Lain Menyetujuinya Pada Pada Zaman Kita Ini Dimbul Suatu Minat Yang Diperperhuri Terhadap Halaj Di Seluruh Dunia Islam Muhammad Iqbal Tahun 1938 Yang Dalam Masa Mudanya Menggambarkan Al-Halaj Sebagai Pantais Seperti Yang Telah Dilihat Lewat Sajak Nya Jangan Berbicara Tentang Sam Kara Dan Mansur Iqbal Juga Menggambarkan Bahwa Pernyataan Anal Hak Dengan Aham Brahma Asmi Dan Menggambarkan Opanisad Serta Sam Kara Termasuk Mistik Of Infinity Dalam Arti Yang Murni Akan Tetapi Pandangan Iqbal Berubah Iqbal Melihat Di Dalam Diri Al-Halaj Adanya Keterlibatan Religius Pribadi Yang Mendalam Dan Menganggapnya Salah Seorang Di antara Beberapa Orang Saja Yang Mencapai Pengalaman Ilahi Yang Lebih Tinggi Daripada Rakyat Biasa Ia Melihat Bahwa Al-Halaj Setelah Mengajak Para Muslim Yang Terlena Agar Secara Pribadi Menyadari Kebenaran Dan Karenanya Bertentangan Dengan Penguasa Agama Yang Khawatir Akan Adanya Sanksi Yang Bersemangat Akan Tuhan Yang Sebenar Benarnya Kemudian Pandangan tersebut Diperjelas oleh Iqbal ketika Ia Memberikan Ceramahnya Di Madres Pada Tahun 1928 Ia Mengatakan Sebagai Berikut Aliran Sufi Sajalah Yang Mencoba Memahami Arti Pernyataan Pengalaman Batin Yang Disebutkan Quran Sebagai Salah Satu Dari Tiga Sumber Pengetahuan Dengan Sejarah Dan Alam Sebagai Kedua Sumber Selainnya Pengembangan Pengalaman Ini Dalam Kehidupan Agama Islam Mencapai Puncaknya Di Dalam Kata-kata Al-Halaj Yang Terkenal Akulah Kebenaran Yang Kreatif Orang-orang Yang Sejaman Dengan Al-Halaj Sebagaimana Juga Pengantinya Menafsirkan Kata-kata Ini Secara Pantastik Tetapi Fragmen-fragmen Dari Karya Al-Halaj Yang Dikumpulkan Dan Diterbedan Oleh Orientalis Perancis Memberikan Kesan Yang Tak Dapat Dirakukan Lagi Bahwa Sahid Dan Orang Suci Ini Tidak Mungkin Memantah Bahwa Tuhan Adalah Transcendent Karena Itu Penafsiran Yang Benar Yalah Bahwa Pengalaman Bukan Ibarat Tetesan Yang Jatuh Kelaut Tetapi Adalah Realisasi Dan Peneguhan Yang Diucapkan Dalam Sebuah Kalimat Abadi Mengenal Realitas Dan Tetapnya Ego Manusia Di Dalam Suatu Pribadi Yang Lebih Mendalam Kalimat Al-Halaj Itu Hampir Hampir Merupakan Tantangan Keras Terhadap Kaum Mutakalimin Kesukaran Yang Dihadapi Orang-orang Yang Mempelajari Agama Secara Modern Adalah Bahwa Macam Pengalaman Ini Walaupun Mungkin Pada Mulanya Cukup Normal Dalam Fasenya Yang Matang Merujuk Kepada Tingkatan Kesadaran Yang Belum Diketahui Ratusan Tahun Yang Lalu Ibnu Khaldun Telah Merasakan Pentingnya Suatu Cara Ilmiah Yang Efektif Untuk Menditi Tingkatan Tingkatan Ini Memang Ada Gunanya Membahas Dan Membicarakan Al-Halaj Terutama Ungkapan Anak Al-Hak Yang Dapat Dikutip Oleh Setiap Orang Yang Terpelajar Tidak Hanya Di Pusat Agama Islam Melainkan Juga Di 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 Perbatasannya Yakni Di Indonesia Namun Masih Ada Alasan Lain Mengapa Tokoh Ini Pantas Dibahas Dalam Sebuah Telah Seperti Ini Yaitu Kemungkinan A Priori Bahwa Riwayat Hidup Dan Ajarannya Lebih Banyak Berpengaruh Terhadap Islam Di Indonesia Daripada Di Tempat Yang Lain Demikian Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Bermanfaatuh 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 Terima kasih.